Wow! Udah lama banget, Mas Dimas aku tuh gak menemukan makanan yang kayak begini. Sop. Sop kebetawi, tapi dia pake kaki kambing. Aduh! Dan ini kaki kambing muda ya, kuahnya kuah susu gitu loh. Coba kita suruh put, sementara pake endolannya. Bismillahirrohmanirrohim. Kuah susunya tuh bener-bener kental banget dan seger. Kuah susunya luar biasa banget, gurih berempah. Nah bikin apsum makan aku tuh makin meningkat. M2! Wah ternyata rasanya kayak kikil sapi. Iya. Tapi lebih kecil-kecil dan mungkin karena dia lebih kecil. Jadi dia kayak rebusnya juga kan lama juga. Jadi dia lebih lembut kayak jeli gitu ya. Yes, kayak jeli. Tapi ini satu hal lagi, ini kan kaki kambing muda gitu. Tapi dia tuh gak bawa perang sama sekali. Gak ada rasa aneh-aneh gitu. Itu begitu digorogot guys itu langsung melepaskan diri. Yang namanya tuh kikil-kikilnya ya. Hmm, endul Gusti! Aku tambahin lagi. Biar asem. Acar kok acar. Aku dinasih ya acarnya. Tambah lagi bawang ini. Lalu aku mau pake sambal. Wih, wih! Tuh liat. Ini kambing-kambingnya loh. Dan ada sum-sumnya guys. Pake nasi BWN dulu ya. Iya dong. Lu liat. Banyak banget ini. Tapi ini hebat banget tau. Jarang banget orang tuh yang jualnya. Gak bau sama sekali. Hmm, tuh. Kolaborasi antara kuah susu dan kaki kambingnya kerasa legit banget. I guess that she had enough this time. Maybe I should. Aduh Gusti! Wuh! Aroma kuahnya ini bener-bener pas banget ya. Dia pake kuah susu guys disini. Hmm. Jadi dia ringan banget. Kuahnya gak matah, gak terlalu bikin enak. Walaupun dia kayak banyak banget rempah-rempahnya. Kemudian dia juga pake tomat potongan atau tomat segar. Dimana dia ada asem-asemnya kalo pas kegigit. Dan itu cocok banget ketika kita ketemu antara gurih dari susu. Dan juga ada asem segar dari tomat dan pedas dari sambal. Dan aku suka banget bagian ini nih. Tuang-tuang rangunya. Aduh guys! Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain satenya guys ya. Kita masuk ke satenya. Langsung dong. Namanya paling endul kalo makan shop ya. Bismillahirrahim. Pakein satenya. Bismillahirrahim. Langsung kita sikat habis ya satenya. Mas Dimas. Ini aku happy banget hari ini. Jadi ada referensi makanan endo lagi dari Jati Asi. Yaitu ini.